Intro Tadjahau, hari ini kita belajar materi Kosa kata tentang membesarkan anak bagian 1 Kosa kata yang pertama yaitu melahirkan Bahasa Mandarinnya adalah Sengwi 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 Nah, kalau misalnya cuma huruf Seng itu bisa artinya hidup Misalnya Sengho, Sengho itu kehidupannya Seng, Seng itu artinya hidup Nah, kalau misalnya Sue Seng, Sue Seng itu artinya pelajar Seng ini banyak, satu huruf banyak arti ya Tergantung dia digunakan, ditambahkan atau dilengkapi dengan huruf apa gitu ya Terus kalau misalnya Yui ini bisa diartinya belajar ya Sesuatu yang berkaitan dengan belajar Kalau misalnya Jiao Yu Jiao Yu itu didikan ya gitu ya Jiao Yu Oke, melahirkan tadi adalah Seng Yu Kosa kata yang kedua yaitu menyusui Bahasa Mandarinnya adalah Puru 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 Kosa kata yang ketiga yaitu menyuapi ya Atau memberi makan ya Bahasa Mandarinnya adalah Wei Fan Wei Fan Wei Fan Misalnya contoh gitu ya Wei ni chifan Menyuapin kamu makan Wei hai zi chifan Menyuapin anak makan ya Kalau misalnya cuma menyuapin makan atau kasih makan gitu ya istilahnya ya Artinya Bahasa Mandarinnya yaitu Wei Fan Wei Wei itu menyuapi ya Atau memberi makan gitu ya Van itu sebenarnya nasi Cuman kalau misalnya Wei Fan itu bisa memberi makan apa aja gitu ya Wei shi wu juga boleh ya Shi wu juga itu makanan Oke menyuapi atau memberi makan Mandarinnya adalah Wei Fan Kosa kata selanjutnya yaitu Ganti popo Bahasa Mandarinnya adalah Huan Niao Pu Huan Niao Pu Huan Niao Pu Huan kalau cuma huruf Huan itu bisa artinya ganti ya Huan Niao Niao bisa artinya pipis ya Pu itu artinya kain Oke Huan tadi adalah ganti Niao itu pipis ya Pipisan gitu ya Pu itu kain Jadi kalau misalnya Niao Pu itu artinya popo Kalau Huan Niao Pu artinya ganti popo Oke Huan Niao Pu Kosa kata selanjutnya yaitu Memandikan anak ya Bahasa Mandarinnya adalah Kei Hai Zi Shi Zao Kei Hai Zi Shi Zao Kei Hai Zi Shi Zao Oke Kei itu bisa artinya memberi ya Memberi Hai Zi itu anak Shi Zao itu mandi Nah kalau misalnya digabungin Kei Hai Zi Shi Zao Artinya memandikan anak Oke Shi Zao itu mandi ya Kalau misalnya kalimat lain misalnya Saya mau mandi gitu ya Kei Hai Zi Shi Zao Memandikan anak Oke Kei Hai Zi Shi Zao Oke Kosa kata selanjutnya Memakaikan pakaian kepada anak Bahasa Mandarinnya adalah Kei Hai Zi Chuan Yifu Kei Hai Zi Chuan Yifu Kei Hai Zi Chuan Yifu Nah tadi udah dijelasin Kei itu artinya memberi ya Kei Misalnya Saya memberi kamu apa gitu ya Kei ini Dia kasih kamu apa Dia memberikan kamu apa Kei Kei itu memberi ya Nah Hai Zi Tadi adalah anak ya Chuan Chuan itu memakai Yifu Baju Pakaian gitu lah istilahnya ya Chuan Yifu Berarti memakaikan pakaian ya Chuan itu memakai Nah Chuan ini Hanya untuk Digunakan untuk memakai ya Untuk memakai yang Baju-baju gitu ya Nah kalau misalnya Makai topi beda lagi Topi itu kan maozi ya Tapi bukan Chuan maozi Tetapi tai maozi Nah tai juga artinya Memakai Tetapi untuk aksesoris gitu ya Kalau Chuan ini Memakai untuk Pakaian gitu Oke Sama dengan Sandal Sepatu juga pakai Chuan ya Chuan xii zi Chuan Kalau memakai untuk aksesoris Itu tai ya Tai maozi Tai shou lien Memakai gelang ya Tai xiang lien Memakai kalung gitu Kei hai zi Chuan Yifu Memakai pakaian Kepada anak Oke Oke Kosa kata selanjutnya itu Menidurkan anak ya Bahasa menarinya adalah Hong hai zi Shui jiao Hong hai zi Shui jiao Hong hai zi Shui jiao Nah huruf Hong ini bisa artinya Menghibur ya Misalnya dia nangis Ni qi hong hong ta Kamu Hibur dia lah Gitu kan Hong itu bisa artinya Menghibur ya Kalau cuma huruf hong Terus hai zi Tadi adalah anak ya Shui jiao Itu tidur Hong hai zi Shui jiao Artinya Menidurkan anak Oke Kosa kata selanjutnya Yaitu Bercerita ya Sebelum anak bobo Kita biasa bercerita Kepada anak-anak ya Atau membacakan cerita ya Bahasa menarinya adalah Giang gu shi Giang gu shi Giang gu shi Nah kalau cuma huruf jiang Itu bisa artinya Ngomong atau berbicara ya Misalnya Ngomong bahasa menarin ya Giang chung wan Giang hua Giang hua itu ngomong ya Shui hua juga sama Giang hua juga sama ya Terus Gu shi Gu shi itu cerita ya Misalnya cerita anak-anak ya Ertung gu shi Nah gu shi ini Kalau dibalik Jadi shi gu Shiku itu artinya Kecelakaan ya Shiku Itu beda banget ya Tapi jangan Teman-teman jangan Bolak-balikan So artinya itu beda banget Kalau shiku itu Kecelakaan Kalau gu shi itu cerita Oke Bercerita Bahasa Mandarinnya Yaitu Giang gu shi Kesa kata selanjutnya Menina bobokan ya Chang Yao lan qi Chang Yao lan qi Chang Yao lan qi Nah kalau cuman huruf chang Itu artinya nyanyi ya Chang ke Niau chang shen mau ke Kamu mau nyanyi lagu apa Chang Chang itu nyanyi Nah Yao lan qi itu Lagu-lagu anak Yang khusus untuk Menidurkan anak gitu loh Chang Yao lan qi Qi itu artinya Kayak irama gitu ya Lagu ya Boleh juga Nah Kalau misalnya cuman huruf Yao Yao itu artinya goyang ya Yao goyang Lan lan itu kayak keranjang gitu ya Keranjang Lan Nah ini Kalau misalnya Lan qi Itu basket Bola basket Bola basket kan itu ada kayak Ringnya gitu Nah kalau misalnya Yao lan Yao lan itu Kayak Keranjang Tempat tidur Baby Yang bisa digoyang-goyang Itu yao lan Nah kalau disini Chang Yao lan qi Chang Yao lan qi Berarti nyanyi Menina Bobokan Anak gitu loh Istilahnya ya Menyanyikan lagu-lagu Untuk menidurkan anak Gitu ya Chang Yao lan qi Oke Kosa kata yang terakhir Yaitu Membeli Mainan Membeli mainan Bahasa Mandarinnya Adalah Mai wan qi Mai wan qi Mai itu membeli Wan qi Itu mainan Ya Mai wan qi Membeli mainan Nah kalau cuma huruf Mai itu membeli Wan itu artinya Main qi Itu sebuah Kayak peralatan gitu Tapi kalau misalnya Digabungin Wan qi Itu artinya mainan Mai membeli Jadi Membeli mainan Bahasa Mandarinnya Yaitu Mai wan qi Terima kasih